Pemerintah polisi menetapkan ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka pembunuhan. Penetapan tersangka usai polisi melakukan gelar perkara. Polisi menetapkan Panca Darman Syah, ayah yang tega menghabisi nyawa keempat anaknya sebagai tersangka pembunuhan. Penetapan tersangka usai polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa 12 orang saksi. Polisi juga mendapat barang bukti berupa ponsel dan laptop untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat tersangka bermasalah dengan istrinya. Polisi menyebut tersangka mengakui perbuatan kejinya itu. Pres Mitro Jakarta Selatan telah melaksanakan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka. Inisial P dalam kasus pembunuhan empat orang anak yang terjadi di kebagusan Jakarta Selatan. Kondisi tersangka sendiri dilaporkan makin membaik setelah dirawat di RS Polri. Tersangka jalani perawatan setelah ditemukan sejumlah luka akibat sayatan benda tajam di tangannya. Baru ada pemeriksaan pendahuluan, jadi belum diperiksa secara tuntas ya, jadi menyesuaikan dengan kondisi fisik yang ada. Jadi kita harus melihat kondisi yang ada ini, kemudian kita sesuaikan, jangan bergulung. Jadi, sambil kita obati, menjijik bisa, memeriksa secara pendahuluan itu. Warga temukan jasad empat anak dengan usia satu tahun hingga enam tahun di rumah kontrakan mereka di Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Diketahui para korban merupakan kakak beradik. Sementara polisi temukan ayah korban di dalam rumah dengan keadaan tangan terluka sehingga dievakuasi dan dirawat di rumah sakit. Ada dugaan kasus pembunuhan ini dilatar belakangi masalah ekonomi karena kedua orang tua korban sering cekcok, bahkan berujung KDRT. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.